Kematian tragis Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur yang menolak tunduk pada Inggris 10 November 1945 tewas dicegat gerombol PKI Madiun. Gubernur Suryo dikenal sebagai Gubernur Jawa Timur pertama pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dengan pidatonya yang mampu memberikan ketetapan hati serta tekat kepada para pejuang kemerdekaan untuk melawan pihak sekutu di Tanah Surabaya pada 10 November 1945. Gubernur Suryo lahir dengan nama Raden Mas Tumenggung Aryo. Suryo lahir di Magetan, 9 Juli 1895 dan meninggal di Ngawi, 10 September 1948 pada umur 53 tahun. Suryo merupakan anak kedua dari 10 bersaudara dari Raden Mas Wirio Sumarto yang bertugas sebagai Ajun Jaksa di Magetan dan Raden Ayu Kustiah. Gubernur Suryo merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur pertama Jawa Timur dari tahun 1945 hingga tahun 1948. Gubernur Suryo memulai karirnya setelah lulus OSFIA atau Oplading School for Inlas C. Amtenaren, yakni Sekolah Pendidikan Kepamong Perajaan untuk Pribumi Pemuda Indonesia pada masa Hindia Belanda, Pemuda Suryo pernah juga mendapat kesempatan belajar Polities School atau Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat, dan pada Besturs Chol atau Besturs Academie atau Departemen Dalam Negeri di Batavia, Jakarta. Setelahnya, Suryo bekerja pada kantor kontroler di Ngawi sebagai calon pegawai negeri lalu sebagai Menteri Feldpolitie di Madiun. Setelah tamat dari sekolah polisi, Suryo diangkat menjadi cama. Tak lama, dirinya naik menjadi wedana di Pacitan dan dipindahkan ke Porong. Pada tahun 1938, Suryo menjadi Bapak di Magheta. Saat masa pemerintahnya, Suryo sangat memperhatikan rakyat, salah satunya melalui perbaikan jalan dan bendungan. Saat masa pemerintahnya, Suryo diangkat sebagai penur Jawa Timur. Mereka meminta agar Suryo datang ke kapal. Tetapi, Suryo menolak. Karena Inggris harus menghargai pemerintah Indonesia yang berdaulat. Seharusnya, mereka lah yang datang kehadap. Inggris menuntut agar orang Indonesia yang memiliki senjata menyerahkan kepada Inggris dan menyita membunuh mobil warga sipil. Sore harinya, para muda menyerang pos-pos pertana Inggris. Pelabi berjanji tidak akan dilucuti pemuda, tetapi janji itu dilanggarnya sendiri. Maka terjadilah peperangan antara muda terbaya dan tentera Inggris. Pada peperangan tersebut, para pemuda melawan dan pertempuran berlangsung sampai Malabi tertembak mati. Lalu, tanggal 8 November 1945, Suryo menolak datang ke kantor Manser. Karena dalam surat undangan tertulis Tuan Suryo tidak menyebut Gubernur Suryo. Inggris harus menghormati pemerintah Indonesia. Kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum pada penduduk Surabaya agar segera menyerahkan senjata api selambat-lambatnya tanggal 10 November 19.45 pukul 6 pagi dengan ancaman akan menggerakkan kekuatan darat, laut dan udara untuk menguasai Surabaya. Tanggal 9 November 1945 malam, Suryo berpidato di radio agar rakyat tetap tenang menunggu hasil perundingan Menlu Ahmad Subarjo dengan Inggris yang ternyata gagal. Akhirnya rakyat sepakat untuk menolak ultimatum Inggris. Tanggal 10 November 1945 Surabaya diserang dari darat, laut dan udara. Suryo memindahkan pemerintahan Bujokerto kemudian ke Malang. Setelah tidak lagi menjadi gubernur, pada Juni 1947, RM Suryo diangkat menjadi Wakil Ketua DPA di Yogyakarta, kemudian menjadi Ketua Dewan. Pada 1 November 1948, Suryo bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh PKI di Madiun. Suryo berangkat dari Yogyakarta ke Madiun dan di tengah perjalanan di Desa Bogor. Ngawi, mobil Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI Madiun yang dipimpin Maladi Yusuf. Mobil Suryo dihentikan dan dirinya ditahan. Ikut pula ditahan dua anggota kepolisian RI yakni Komisaris Besar M. Doerjat dan Komisaris Soeroko, yang pada saat bersamaan mobilnya tengah melewati kawasan tersebut. Setelah membakar mobil-mobil para tawanan, anggota pasukan Maladi Yusuf menggiring kelimanya ke kampung Sundi di Desa Bangun Rejolor, sekitar 5 km dari tempat mereka dicegah. Pagi hari pada 12 November 1908, dalam kondisi hanya memakai kelana dalam dan mata tertutup secara kain, pasukan Maladi membawa mereka ke bekali kakak di dusun ngandung. Orang-orang Maladi Yusuf lantas menghabisi satu persatu kelima tawanan tersebut dengan cara memenggal kepala mereka. Empat hari kemudian, jenazah Suryo ditemukan oleh penduduk sekitar Kali Kakah Dukung Ngandung, Desa Bangun Rejo, Kelor Kecematan Kedung Galar, Kepatan Ngawi. Masyarakat kemudian melapor dan diteruskan hingga ke Bupati Majun yang merupakan sepuku Suryo, Uslandar. Dari Uslandar, berita kematian Suryo menyebar dengan cepat. Nah, begitulah kematian tragis yang dialami gubernur yang tegas dan tidak mau tunduk pada pasukan Inggris yang sedang bereforia karena memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jerman, namun dikalahkan oleh Indonesia negara yang baru muncul. Inggris menerima pil pahit dengan dua jenderal yang pulang tinggal nama dalam pertempuran Surabaya. Sungguh biadab gerombolan PKI tidak ada penghargaannya kepada orang yang begitu berjasa pada kemerdekaan Indonesia. Kekejian PKI harus selalu dikenal oleh generasi sekarang, betapa tidak berperih kemanusiaannya mereka. Aswir Astaman Channel terima kasih telah berkunjung.